Sementara itu PT Bank CIMB Niaga TBK memproyeksi ke depan suku bunga kredit bank bisa turun sejalan dengan penurunan bunga acuan Bank Indonesia. Sejak awal tahun ini BI 7 Days Reporate tercatat sudah mengalami penurunan 50 basis poin menjadi 4,25 persen. Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor Siahan mengatakan secara umum saat ini bunga kredit bank sudah satu digit. Menurut Tigor, ke depannya bank akan terus mencermati penurunan bunga kredit. Namun sebelum memutuskan penurunan bunga kredit, bank juga mencermati jatuh tempo dari pemberian kredit. Menurut Tigor, ke depan hampir seluruh segmen kredit berpeluang mengalami penurunan bunga. Beberapa segmen kredit yang dimaksud adalah korporasi, komersial, UKM, dan KPR. Terkait estimasi penurunan kredit pada CIMB Niaga, dirinya belum bisa membeberkan angka pastinya. Namun yang pasti jika kondisi pasarnya masih seperti sekarang, tentunya akan ada ruang penurunan kredit. Kemarin memang BI menurunkan suku bunga ya, bulan Friday itu. Dan memang market melihat bahwa mungkin BI melihat masih ada peluang untuk penurunan suku bunga sebelum ada kenaikan gejolak secara makro ya. Karena kita tahu sendiri memang diantisipasi kapan FED akan menaikkan suku bunga. Dan antisipasi itu mungkin akhir tahun, mungkin tahun depan, dan sebagainya. Jadi karena inflasi dan karena suku bunga yang sekarang ini dirasakan ada rum, makanya BI menurunkan suku bunganya 25 basis. Ternyata ya memang pasar anteng-anteng aja. Kalau kita lihat dari suku nilai tukar rupiah juga stabil saja di 13.300an. Jadi saya rasa sentimen masih positif aja ya.